Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satu zikir yang biasa kita baca setelah sholat adalah bacaan Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih I ask forgiveness from Allah who the most creed that there is no God except him who the living and the most regulating and I repent to him Astaghfirullahaladzim Aku memohon ampunan kepada Allah al-azim yang maha agung Alladhi la ilaha illahu yang tidak ada Tuhan kecuali dia Al-hayyul qayyum yang maha hidup dan yang maha mengatur segala sesuatu Wa atubu ilaih dan aku bertobat kepadanya Bacaan fikir ini dapat kita temukan dalam hadith Yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi Hadith nomor 3319 Anabi Sa'id radhiallahu'an Dari Abi Sa'id radhiallahu'an Anin Nabi sallallahu'alaihi wasallam Dari Nabi Muhammad sallallahu'alaihi wasallam Beliau Nabi Muhammad mengatakan Man qala haina ya'wi ila firasihi Barang siapa yang mengatakan ketika hendak tidur di kasur Ia mengucapkan Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illahu alhayyul qayyum wa atubu ilaih Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illahu alhayyul qayyum wa atubu ilaih Salah marad Tiga kali Jadi membaca bacaan ini tiga kali Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya Walaupun dosanya itu sebanyak buih lautan Dan walaupun dosanya itu sebanyak daun-daun pohon Daun-daun pepohonan Dan walaupun dosanya itu sebanyak lautan pasir Dan walaupun dosanya itu sebanyak hari-hari dunia Maka Allah akan mengampuninya Bagi orang yang mengucapkan bacaan tadi ketika mau tidur selama tiga kali Sebanyak tiga kali Hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad Di hadis nomor ke 10.652 Kemudian Pada hadis Imam Abu Dawud Hadis nomor 1296 Disebutkan Anbilal bin Yasar bin Zaid Maulan Nabi SAW Dari Bilal bin Yasar bin Zaid Budak Nabi Muhammad SAW Bahwasannya ia mendengar dari bapaknya yang diceritakan dari kakeknya Bahwasannya Rasulullah SAW Bahwasannya Rasulullah SAW Mengatakan Man kala Astagfirullah 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 Alladhi la ilaha illa Huwal hayyul qayyum Wa atubu ilaih Parang siapa yang mengatakan Astagfirullah Alladhi la ilaha illahu Alhayyul alqayyum Wa atubu ilaih Maka yang mengatakan zikir ini akan diampuni baginya Walaupun dia telah melarikan diri dari medan pertempuran Baik Mari kita pelajari mufraudat daripada zikir ini Yang pertama ada kata astagfirullah Astagfiru ini adalah fiil mudari yang berasal dari kata istagfaro yastagfiru Yang berarti aku memohon ampunan Tasrif daripada kata astagfiru Atau istagfaro yastagfiru Istagfir Masternya istighfarun Fahuwa mustagfirun Wadzaka mustagfirun Kemudian berikutnya astagfirullahaladhim Al-adhim itu artinya adalah yang hebat Agung Besar, perkasa, taw, kuat Kata al-adhim adalah isim fa'il dari kata Al-adhim 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 ini merupakan sifat musyabbah Apa sifat musyabbah? Sifat musyabbah adalah isim yang menyerupai musyabbah Yang menyerupai isim fa'il Namun Sifatnya, kedudukannya adalah tetap selamanya Dan tidak terikat oleh Oleh waktu Jadi kalau dikatakan Astagfirullahaladhim Allahul-adhim Maka Allah yang maha akung Yang sifat keakungannya itu selamanya Yang tidak terikat oleh waktu Kemudian ada Kata astagfirullahaladhim Alladhi la ilaha Ilahun Atau Tuhan Punya bentuk jama' Alihatun Mu'anasnya Ilahatun Kemudian kata Al-hayu Al-hayu Itu adalah Fa'il daripada kata Hayiya Yang artinya hidup Yang hidup Tasrif daripada Hayun Adalah Hayiya Yahya Filamanya Ikhya Mastarnya Hayatun Atau Hayawanun Fahuwa Hayun Kemudian berikutnya ada kata Al-qayyum Al-qayyum itu adalah Al-qayyum itu adalah Mufrat Yang merupakan salah satu Daripada Sifat Yang salah satu Dari nama-nama Allah Yang baik Salah satu dari Asma'ul husna Yang artinya Da'imul Kia Mu'alakul Lishay Yang artinya Selamanya Allah itu mengatur Segala Segala sesu 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 Jadi Al-qayyum itu Yang selamanya Mengatur Segala sesu 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 Kemudian Wa'atubu ilaih Atubu Itu adalah Fi'il mudari Dari kata Tabayatubu Yang berarti Bertawbat Menyesal Atau kembali ke jalan yang Benar Wa'atubu ilaih Aku bertawbat Kepadanya Aku menyesal Aku menyesal Dan Aku akan kembali Ke jalan yang Yang benar Tasrif Daripada Tabayatubu Ini adalah Tabah Tabailah Tabahala Atau taba'an Jadi selalu Diikuti oleh huruf Ya Tabailah Tabahala Sama taba'an Tabayatubu Tub Al-Masdar Taupun Wa Taubatun Taubah Fahuwa ta'ibun Orang yang bertawbat Wal-Maf'ul Matubun Ilaih Ya Baik Itu adalah Pelajaran kita hari ini Ya'ni Makna Zikir Astaghfirullahaladzim Alladhi La ilaha Illa Huwal hayyul Kayyumu Wa atubu ilaih Mudah-mudahan Bermanfaat Allah selalu memberikan Rahmat kepada kita Allah selalu memberikan Hidayah kepada kita Allah selalu memberikan Keistiqomahan Kepada kita Untuk senantiasa Berlikir Kepadanya Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung